Fabi ayy ala'i rabbikuma tukadziban Baik, bentuk yang ke-25 Hadid maklub Hadid maklub Apa itu maklub? Maklub kalau secara bahasa kan terbalik Iya Adalah terbalik Disini beliau katakan Wahuwa isnadul hadid ila gairi rawihi Dia menyandarkan hadid kepada selain rawinya Iya Menyandarkan hadid kepada selain rawinya Jadi memang hakikatnya kalau maklub itu Ada riwayat yang dikenal Lalu riwayat yang dikenal ini dirubah dengan riwayat yang lain Diganti dengan riwayat yang lain Apakah sengaja atau dia lupa Itu disebut hadid maklub Hakikatnya maklub seperti itu Ada sesuatu yang sudah dikenal Di sanat maupun di maten Masyur disitu Dirubah dengan hal yang lain Diganti dengan hal yang lain Apakah sebabnya karena dia sengaja Atau karena dia lupa Maka ini disebut sebagai hadid apa? Hadid maklub Iya Maka tampak dari definisi yang saya sebutkan tadi Maka ini bisa terjadi di sanat Dan bisa terjadi di mata Di maten Bisa terjadi di sanat Dan bisa terjadi di maten Iya Kalau terjadi di sanat Ini Kadang dia ganti nama rawi dengan rawi yang lainnya Misalnya sebuah hadid Dia masyur dari jalan Suhail bin Abi Salih Dari ayahnya Dari Abu Khurairah Masyur disitu Tapi datang seorang rawi Dia riwayatkan dari Suhail bin Abi Salih Dari Said Bin Abi Said Al-Makburi Dari Abu Khurairah Maka disini Dia maklubkan kepada siapa? Said bin Abi Said Al-Makburi Ini dari sisi sanat Ya Dan contoh hadid maklub juga disebutkan di kisah Imam Al-Bukhari ya Ketika beliau diuji Oleh Ahli hadid di Bagdad Jadi Mereka ingin menguji Al-Bukhari Apakah Al-Bukhari ini Apa namanya Bagus di Riwayat hadid Di hafalannya babit atau tidak Maka maju 10 orang mengujinya Setiap orang punya 10 hadid 10 hadidnya ini sudah dibolak-balik Sanat dan matannya Misalnya hadid pertama Ada sanat A Matan A Hadid yang kedua Sanat B Matan B Ya Jadi A B C D E F G H I J Sampai J ya Ada matan dan Apa Sanat Dia ambil matan A Dia pasang disanat J Dia ambil matannya I Dia pasang disanatnya B Itu dia bulat-balik Begitu Jadi 10 Setiap orang begitu 10 Sampai 100 hadid Maka maju satu orang Dia berkata ada hadid Jalur sanatnya begini Matannya begini Kata Al-Bukhari saya tidak kenal Ya Saya tidak kenal hadid itu Yang kedua ada hadid Sanatnya begini Matannya begini Kata Al-Bukhari saya tidak kenal Terus sampai selesai 10 hadid Al-Bukhari jawabannya saya tidak kenal hadid ini Orang awam melihat Ini Al-Bukhari Masa 10 hadid Tidak bisa jawab Tapi orang mengerti hadid Yang hadir Ya menguji Sudah mengerti Ini Al-Bukhari Bukan sembarangan Dia paham rupanya Sebab Dia berkata Saya kenal Itu ada kelemahan Dari mana dapat Riwayat seperti itu Atau berucap sembarangan Kan begitu Maka selesai orang pertama Maju orang kedua Sama Selesai juga 10 hadid Jawaban Al-Bukhari Saya tidak kenal Maju orang ketiga Sampai orang ke sepuluh Semua Al-Bukhari jawab Saya tidak kenal Setelah itu Al-Bukhari Balik ke orang yang pertama Ada pun Kamu Hadid yang pertama Kamu sebutkan Kamu sebutkan Sanatnya begini Matannya begini Yang benarnya Sanatnya begini Matannya begini Hadid yang kedua Kamu sebutkan Matannya begini Sanatnya begini Yang benarnya Sanatnya begini Matannya begini Sampai selesai 100 hadid Diperbaiki semuanya Yang menakjubkan Orang-orang ini Bawa 100 hadid Dibolak balik Al-Bukhari langsung Hafal 100 yang dibolak balik ini Setelah itu Langsung dia Perbaiki semuanya Itu yang membuat orang Ta'jub dengan apa Hafalan beliau Rahimahullahu ta'ala Baik itu contoh makhlub ya Dibolak balik Terkait dengan apa Sanatnya Kalau Terkait dengan apa namanya Terkait dengan sanat Kalau di matan Ya di matan itu Kadang Terjadi juga Seperti misalnya Yang banyak diberi contoh Ada Di sebagian Riwayat muslim Di sebagian Riwayat muslim Itu disebutkan tentang Tujuh orang yang Dituduhi Di hadit Yang dituduhi Di bawah Tuduhan ars Karena ada tujuh golongan Salah satunya Warajulun Tasaddaqa Bisadaqatin Fa'akhfaha Hatta la ta'lamu Shimaluhu Matumfiku Yaminuhu Itu kan haditnya begitu Di sahih Bukhari Dan di sahih muslim juga Di riwayat yang sahihnya Tapi datang Di dalam sebagian Riwayat muslim Tertulis disitu Hatta la ta'lamu Yaminuhu Matumfiku Shimaluhu Seorang lelaki Bersedekaan dengan sedekah Dia sembunyikan sedekahnya Sampai tangan kirinya Dia tidak tahu Apa yang diinfakkan Oleh tangan kanannya Itu hadit yang sahihnya Tapi di sahih muslim Yang terjadi Sampai tangan kanannya Tidak tahu Apa yang diinfakkan Oleh tangan Kirinya Maka ini maklub namanya Makhlub di mana Makhlub di dalam matan Baik Baik selesai Tentang hadit Makhlub Maka dengan ini Sudah Apa namanya Selesai Penulis Rahimahullah Terangkan Hal-hal yang terkait Dengan hadit Hal-hal yang lemah Ini semuanya Ada kaitannya Dengan hadit Hal-hal Ada kaitannya Dengan ilal Ada kaitannya Dengan ilal juga Jadi itu Subhanallah Di pembahasan Buku-buku ilal Ada disebut Hadit syat Hadit mungkar Hadit maklub Hadit mudrat Hadit Mulduk Di sebagian tempat Kenapa disebut dalam buku ilal Ingat aja ilal itu pasti ada ilal yang tersembunyi Kalau ada bentuk ketersembunyian Maka mereka masukkan di pembahasan ilal Sampai di mursal Mursal khafi Itu disebut dalam buku ilal Atau mursal yang artinya Tabiin tidak mendengar dari Sahabat Itu juga disebut di buku ilal Karena tahirnya tabiin mendengar dari sahabat Kan tahirnya begitu Begitu disingkap tidak mendengar Maka kelihatan rupanya ada Ilahnya Baik